Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDU, selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan suara pertobatan, hamba percaya kehadiranmu dalam rohmu yang kudus di ruangan dimana kami berada, membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami rindu memahami lebih jauh tentang kekudusnya, khususnya bagaimana engkau mendidik dan membentuk kami menjadi orang kudus. Berikan pencerahan dan singkapkan mata rohani kami sehingga mampu melihat pentingnya arti hidup kudus. Kami rindu agar firmanmu hari ini membuka rahasia dalam kehidupan setiap orang yang percaya, terutama menekala kami mendapatkan pergumulan kesukaran di dalam kehidupan kami. Berbicara lah karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan diberkati oleh firmanmu. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, keadaan damai, sejahtera, sukacita, dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin juga sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, program suara pertobatan memberkati saudara, menghibur di saat berduka, menemani di saat kesepian, memberi semangat, memberi kekuatan, bahkan memberi terang dalam jalan hidup yang gelap. Bersama-sama kita diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firmannya. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas doa-doa yang sudah saudara panjatkan untuk mendukung siaran suara pertobatan sehingga program ini tetap bisa hadir dalam ruangan saudara. Dua renungan kita yang terakhir berbicara tentang kekudusan. Dan renungan hari ini adalah bagian terakhir tentang tema ini. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari renungan-renungan sebelumnya. Pertama, kita harus hidup kudus karena Tuhan adalah maha kudus. Kedua, kita tidak bisa hidup kudus tanpa kehadiran roh kudus dalam diri kita. Dan roh kudus tinggal di dalam diri kita pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Ketiga, pengudusan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Semakin lama kita dibentuk, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Hari ini, saya mengajak kita merenungkan proses pengudusan ini lebih jauh. Hidup kudus adalah hidup berkemenangan. Di sisi lain, pengudusan itu adalah proses yang menyakitkan. Langit tidak selalu biru, bunga tidak selalu berkembang, juga berlaku untuk anak-anak Tuhan. Barangkali ada yang bertanya, kenapa ya, saya sudah ikut Tuhan. Aku sudah merasa hidup dalam pertobatan, tetapi penderitaan dan pergumulan begitu berat. Hal inilah yang menjadi pokok renungan kita hari ini. Untuk memulainya, saya akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 14. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk saudara demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng dirikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggungkan jaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi, dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi, kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang, dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari firman Tuhan yang baru kita baca, ternyata, sebagai anak Tuhan, kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara langsung dari Tuhan. Yang tujuannya disebutkan dalam ayat 10, yaitu, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Dalam firman Tuhan, dipakai kata menghajar dan menyesah. Berarti, pendidikan dan pengajaran yang kita terima bersifat keras, sama seperti yang diberikan kepada prajurit-prajurit pasukan komando. Proses pengkudusan ini bertujuan membuat kita menjadi lebih kudus. Dalam kaitan ini, saya pernah menyampaikan ilustrasi tikar pandan. Daun pandan, bahan untuk tikar, sebelum siap untuk dianyam, terlebih dulu dialis durinya, direbus di air panas, dibanjur di air dingin, dikerinkan di terik sinar matahari. Warnanya berubah menjadi lembut, berwarna putih kekuningan, siap untuk dianyam. Seandainya, daun pandan itu bisa bicara seperti manusia, pastilah ia sudah meraung kesakitan ketika dicabut durinya, ia kepanasan ketika direbus, menggigil kedinginan ketika dibanjur air dingin, dan keringatnya keluar ketika dijemur di terik matahari. Demikian juga dengan kita, duri-duri yang kita miliki, seperti kesombongan, kekerasan hati, dan lain sebagainya, dicabut oleh Tuhan lewat proses yang mungkin menyakitkan. Kalau kita merasa banyak masalah dan tergumulan dalam hidup kita, barangkali sedang merasakan kekeringan, kesepian, bahkan keterasingan, boleh jadi kita sedang diproses, sedang dibentuknya. Kita sedang dihajar, sedang dididik, dan dibentuk oleh Tuhan. Dan namanya pendidikan, tentu punya jangka waktu, pada saatnya akan selesai juga. Dan sudah pendidikan selesai, kita akan merasa kedegaan, dan kita merasa kemampuan kita menjadi bertambah. Kalau kita pada waktu ini, merasa kehidupan kita seperti terpenjara oleh keadaan, tidak bisa melakukan apapun, ini juga mungkin bagian dari proses pengudusan yang sedang kita alami. Di balik penderitaan dan pergumulan ini, ada berkat yang tersedia bagi kita. Pengudusan adalah proses yang menyakitkan, tetapi sesudah melewatinya, keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, barangkali timbul pertanyaan kita, apakah Tuhan terus-menerus menghajar dan menyesah kita seumur hidup kita? Begini pemahaman saya, Tuhan Bapak Surgawi jauh lebih bijaksana daripada Bapak Duniawi. Kalau Bapak Duniawi saja punya alasan dan tujuan ketika mendidik anak-anaknya, apalagi Bapak Surgawi. Ia pasti punya alasan dalam menghajar anak-anak. Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri anaknya itu. Jadi saya kira, Tuhan tidak akan menghajar seorang anaknya yang memang tidak memerlukan perbaikan lain. Tentang keras atau lembutnya hajaran Tuhan, disesuaikannya dengan tingkat kesalahan anaknya. Ibarat seorang anak kecil yang main-main, bawa abu dari pekarangan dan tebarkan di lantai rumah yang bersih. Mula-mula, sang ibu akan berbisik lembut, supaya si anak jangan lakukan lagi. Kalau anaknya masih mengulangi lagi perbuatannya, sang ibu akan berteriak keras memperingati anaknya untuk kedua kalinya. Kalau anaknya masih juga tidak mendengarkan, sang ibu akan mengurung anaknya itu di kamar mandi. Demikian juga dengan Bapak Surgawi. Sesudah kita diselamatkan, roh kudus ada di dalam diri kita. Setiap kali kita melakukan kesalahan, roh kudus akan segera mengingatkan kita. Tetapi masalahnya, kadang-kadang telinga kita tidak peka untuk mendengarkan, sehingga Tuhan harus berbicara lebih keras. Mungkin kita dicubi. Kalau kita masih juga belum mendengar, mungkin ia pukul. Bahkan kalau kita terus bersikap keras kepala, ia akan pukul kita dengan keras. Oleh karena itu, saudara, setiap kali kita melakukan kesalahan, ada bisikan roh kudus yang menasihatkan kita. Maka pada saat itu juga, mintalah pengampunan Tuhan. Sesuai dengan firmannya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apabila kita mendengar teguran dari roh kudus, segera minta ampun dan status kekudusan hidup kita terpelihara kembali. Apakah Tuhan tega memukul dengan keras? Walau mungkin kita tidak suka, tetapi jawabannya, iya. Tuhan tidak segan untuk memukul kita dengan keras. Kalau itu menyangkut keselamatan. Keselamatan kita adalah yang terpenting bagi Tuhan. Ia mengatakan dalam Matthew 18 ayat 8 dan 9 demikian. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bagi Tuhan, keselamatan lebih penting dari apapun. Keselamatan lebih penting dari usaha dan pekerjaan kita. Keselamatan lebih penting dari harta benda kita. Keselamatan lebih penting dari kesehatan kita. Tidak mustahil apabila kita tidak juga mendengarkan suara roh kudus yang menegur kita. Kita akan dipukulnya. Kalau usaha bisnis menghalangi kita untuk hidup kudus, Tuhan izinkan usaha kita rugi. Kalau harta benda yang jadi masalahnya, ia mungkin izinkan harta benda kita merosot secara drastis. Kalau kegiatan dan perbuatan kita sehari-hari menghalangi kita hidup kudus, tidak mustahil ia akan mengizinkan kita jatuh sakit. Kalau masih juga kita belum mau mendengarkan suara roh kudus memperhatikan kekudusan hidup kita, ia mungkin memukul dengan keras. Misalnya, harta benda kita ludes habis penyakit yang kita alami parah tidak kunjung sembuh. Sekali lagi, keselamatan jiwa kita bagi Tuhan lebih penting dari harta benda, usaha pekerjaan, atau kesehatan tubuh kita. Dengan perkataan lain, kalau kita hanya bisa hidup kudus dalam keadaan sakit, ia mengizinkan kita terbaring sakit parah. Apakah Tuhan kejam? Sebaliknya, ia sungguh sangat baik. Tuhan melihat dari pandangan kekekalan. Lebih baik kita menderita beberapa waktu di dunia yang fana ini untuk mendapatkan sukacita tiada taranya di kerajaan sorga, kerajaan yang kekal. Saya pernah kenal seorang ibu yang pernah melayani di sebuah gereja. Ia aktif melayani bersama suaminya. Ia adalah seorang pengusaha yang punya kemampuan memimpin dan mudah bergaul dengan orang lain. Satu waktu ia jatuh sakit, berobat, dan kemudian sembuh. Hal ini terjadi beberapa kali. Terakhir, ia jatuh sakit lagi dan kesehatannya semakin mempuru. Yang menarik perhatian, dalam keadaan sakit parah, kondisi imannya terpelihara baik. Hubungannya dengan Tuhan tampak juga semakin baik. Ia selalu mendesak ikut ibadah minggu, walau duduk di kursi roda dan harus diangkat ke dalam mobil. Kadang-kadang ia memberikan saran-saran untuk mempercepat pembangunan gedung gereja di tempatnya. Kadaan imannya bertampak baik, walau kondisi fisiknya terus merosot, sampai ia dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Pada acara pemakaman ibu itu, saya ikut hadir. Saya mendengar wakil dari teman-temannya sesama pengusaha menyampaikan ucapan Bela Sungkawa. Dari kata sambutannya, saya jadi tahu, ternyata ibu ini tadi adalah seorang tokoh yang disegani teman-temannya sesama pengusaha. Tampaknya ia adalah seorang pemimpin. Saya pikir, Tuhan tidak suka ibu ini berbisnis. Karena banyak hal dalam usaha itu yang tidak sesuai dengan kehidupan seorang pelayan Tuhan. Misalnya, Sogok Menyoh. Tuhan mengingatkan hal ini kepadanya, mulai dengan cara yang halus, lama-lama bertambah keras, mengizinkannya jatuh sakit. Tentu saja, bukan Tuhan yang membuat ia sakit, tetapi ia izinkan hal itu terjadi. Hanya dalam keadaan yang semakin parah, ibu tadi mulai mendengarkan suara roh kudus, sehingga ia punya kondisi iman yang baik. Ibu ini telah pulang ke rumah bapak di sorga dalam kekudusan. Ibu ini telah mendapatkan kekayaan surgawi yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan harta benda yang ada di dunia ini. Saya juga pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sebelumnya adalah seorang pengusaha. Keluarganya adalah keluarga kristiani yang taat beribadah. Tetapi tuntutan bisnis di Jakarta yang penuh lika-liku dan persaingan ketat membuatnya tergelincir, terlibat dalam satu hal yang dinyatakan melanggar hukum. Ia ditahan, diadili di kantor pengadilan, dan akhirnya difonis bersalah, dimasukkan ke lembaga pemasarakat. Awalnya, ia merasa hidupnya di penjara seperti orang yang dibuang dari kehidupan ini. Tetapi puji Tuhan, di tempat yang tidak terduga ini, di penjara, lewat pelayanan gerejawi di sana, ia mulai sadar akan kekeliruannya selama ini. Dalam penjara, ia mulai sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Setelah selesai menjalani hukuman, ia beralih profesi dari seorang pengusaha menjadi hamba Tuhan yang melayani narapidana di lembaga-lembaga pemasarakatan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau dengan sakit parah, kita baru bisa mendengarkan suara roh kudus untuk hidup kudus, Tuhan akan mengizinkan kita sakit parah. Kalau penjara membuat kita bisa mendengarkan suara roh kudus untuk hidup kudus, ia akan mengizinkan kita masuk penjara. Tuhan mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita, betapapun sakit dan pahitnya, kalau itu diperlukan untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, segeralah kita mengikuti petunjuknya. Tidak hanya mendengarkan, tetapi melaksanakannya. Mendengarkan suara Tuhan tanpa menurutinya, mengandung risiko. Tentang hal ini, saya teringat tentang Nabi Yunus. Ketika Tuhan meminta Yunus untuk memberitakan Injil, memberitakan suara pertobatan ke Niniwe, sebuah kota besar pada masa itu berpenduduk 120 ribu jiwa, kejahatan penduduknya mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Yunus tidak menuruti perintah Tuhan. Ia naik sebuah kapal, melarikan diri ke Tarsis. Tetapi, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, sehingga terjadi badai besar, kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Mengetahui, angin ribut itu muncul akibat perbuatannya. Yunus berkata kepada orang-orang di kapal itu, Campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi rendah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian, orang-orang di kapal itu mencampakkan Yunus ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Tuhan masih melindungi nyawa Yunus. Ia mengirimkan seekor ikan besar dan menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama tiga hari, tiga malam. Di dalam perut ikan itu, Yunus punya waktu banyak untuk merenung, dan ia menyadari perbuatan dan kenapa hal buruk terjadi menimpannya. Ia memanjatkan doa. Tuhan berbelas kasihan dan memerintahkan ikan itu, memuntahkan Yunus kembali ke darat. Tuhan kembali menyampaikan perintahnya kepada Yunus untuk berangkat ke Nineveh. Dan sekali ini, Yunus langsung menurutinya. Apabila kita membaca kisah Nabi Yunus selanjutnya, Pada waktu seruan pertobatan disampaikannya, Maka raja dan rakyat Nineveh menjadi takut, Dan mereka percaya kepada Tuhan. Raja memerintahkan memakai kain kabung dan puasa di Nineveh, Yang berpuasa bukan hanya manusia, Tetapi juga ternak lembu sapi dan kambing domba. Pemberitan Injil di Nineveh, Adalah sebuah kisah pekabaran Injil yang paling berhasil dalam sejarah. Semua bertobat, Raja dengan seluruh rakyatnya. Pengalaman Yunus, Memotivasi kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan kepada kita. Mendengar namun tidak menurutinya, Berakibat fatal seperti dialami Yunus. Ia berada di perut ikan selama tiga hari tiga malam. Bayangkan apa yang dialaminya di perut ikan. Bau, Sulit bernafas, Pengap, Terkurung, Tidak bisa berbuat apa-apa. Kekurangan makanan dan seterusnya. Ketika menyadari kesalahannya, Ia melaksanakan perintah Tuhan, Maka pelayanannya menjadi berhasil. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Dari renungan kita hari ini, Kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Ketika kita bertobat diselamatkan di biami roh kudus, Proses penghudusan bagi kita mulai terjadi, Dan berlangsung seumur hidup. Proses penghudusan itu, Adalah proses yang menyakitkan, Tergantung dari berapa cepat, Kita bisa mendengarkan, Dan mengikuti tuntunan roh kudus dalam hidup kita. Apabila godan dunia ini, Menyebabkan kita tidak bisa mendengarkan teguran yang lembut, Tuhan akan berbicara dengan lebih keras, Mencubit, Mencambuk, Bahkan memukul dengan keras. Saya percaya, Semua kita tidak ingin dipukul dulu, Baru mendengar suara Tuhan. Mulai sekarang, Pasang telinga rohani kita, Dengarkan suara Tuhan. Sesudah kita mendengar suaranya, Kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Melakukan perintah Tuhan, Adalah kunci hidup berkemenangan, Hidup dalam sukacita, Damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijama oleh firman Tuhan, Oleh roh kudus, Sehingga menyadari akan dosa, Dan jalan tersesat selama ini, Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Ampuni hamba yang berdosa ini, Sungguh-sungguh kusadari dosaku, Aku memohon pengampunanmu, Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupmu ke depan. Bagi saudara yang sedang sakit, Saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, Atau pusatkan hati pada penyakit saudara, Apapun bentuk dan manifestasinya, Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firmanmu, Dalam pekabaran India, Ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, Jamah setiap saudara yang sedang sakit, Yang sedang mendengarkan siaran ini, Sembuhkanlah mereka. Haleluya, Haleluya, Amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, Luka jiwa, Tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang, Karena perbuatan mereka, Yang sangat melukai hati saudara. Saya rindu mendoakan saudara. Tuhan Yesus, Tolong lawan saudara yang punya akar pahit, Luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, Tetapi engkau sanggup, Roh Kudus cabutkan akar pahit itu. Haleluya, Haleluya, Amin. Akhirnya, Tanpa berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, Dimanapun mereka berada, Berkanti mereka secara keluarga dan pribadi, Berkanti pekerjaan, Usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu, Dari kekal sampai kekal. Haleluya, Haleluya, Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Remedi Perangin Angin MD. Pendengar, Dapat mengirimkan pokok-pokok doa, Kepada suara pertobatan, Alamat email, Suarapertobatan at gmail.com Suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400 021-7500-8400 Sampai jumpa pekan depan, Pada hari dan jam yang sama, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!